PUTRI EN SINDIR AMANDA MENOPO GENATAR MAKLABORS ANDI KISAH KASUS JUDI ONLINE Putri En dikabarkan memberikan sindiran kepada Amanda Manopo yang baru saja menjalani pemeriksaan polisi terkait kasus dugaan promosi judi online Disebutkan pula seolah Putri En menyebut Amanda Manopo kena karma karena sudah menjadi pelakor yakni Arya Saloka Kabar tersebut dibagikan oleh salah satu kanal Youtube yakni Ovi Channel Melalui sebuah unggahan video berdurasi 8 menit 2 detik Saat live Putri En sindir karma pelakor saat tahu Amanda dipanggil polisi kasus judi online Judul unggahan video tersebut Thumbnail video memperlihatkan kolase foto Putri En dan Amanda Manopo Sebut-sebut sebagai karma pelakor Putri En sindir manda yang dipanggil polisi dengan kasus judi online Narasi yang ditulis dalam thumbnail video Lantas benarkah klaim video tersebut hingga artikel ini ditulis Video tersebut sudah ditonton sebanyak 611 kali penayangan Setelah ditonton hingga akhir video tersebut sama sekali tidak menyinggung Ihwal Putri En yang menyindir Amanda Manopo melalui sebuah live seperti yang tertera dalam judul Tidak dijelaskan maksud sindiran yang dilakukan Putri En kepada Amanda Manopo Seperti yang disinggung dalam judul dan thumbnail video Narator dalam video hanya menjelaskan tentang kehadiran Amanda Manopo Memenuhi panggilan baris krim Polri terkait pemeriksaan kasus dugaan promosi judi online Narator pun membacakan ulang komentar fans Amanda Manopo yang memberikan dukungan kepada sang artis Tidak ada kesesuaian antara klaim yang disebut dalam judul dan thumbnail video Dengan topik pembahasan dalam isi video Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan Bahwa klaim menyebut Putri En sindir Amanda Manopo kena karma pelakor saat dipanggil polisi Untuk diperiksa kasus promosi judi online merupakan informasi keliru alias hoax Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!